Intro Pada musim pemilihan terbaru di Perancis, strategi Emmanuel Macron untuk mengalahkan lawan-lawannya telah kembali menghantui dirinya sendiri. Macron yang memulai dengan eksperimen politiknya yang ambisius, kini terjebak dalam sebuah situasi politik yang rumit. Pemilihan legislatif baru-baru ini menjadi medan pertempuran yang sengit antara ideologi dan ambisi politik yang berbeda. Macron yang dikenal dengan pendekatan pragmatis dan mendukung integrasi Eropa, telah berhadapan dengan lawan-lawannya yang kuat dari spektrum politik kanan hingga kiri. Pada putaran pertama pemilihan, National Larry yang dipimpin oleh Marine Levin berhasil memimpin dalam surat rakyat dengan platform yang anti-kemapanan dan nasionalis. Sementara itu, partai kiri anti-kemapanan dipimpin oleh Jean-Luc Melanson dalam aliansi New Popular Front juga meraih dukungan yang signifikan. Namun, strategi yang diambil oleh Macron dan partainya, Together, untuk menghalangi kemenangan National Larry, di putaran kedua telah menimbulkan kontroversi besar. Keputusan untuk menarik kandidat dari beberapa distrik dengan tujuan menumpukan suara anti-kemapanan dapat dilihat sebagai upaya untuk memengaruhi hasil pemilihan secara tidak langsung. Alhasil, parlement terpecah. Tidak ada satupun partai yang memperoleh suara mayoritas. National Larry dan aliansi New Popular Front masing-masing memperoleh sejumlah kursi yang signifikan. Sementara partai Macron, Together, harus berjuang untuk mempertahankan posisinya di tengah persaingan politik yang semakin rumit. Pada tingkat pemerintahan, Gabriel Eltel, perdana menteri yang dipilih oleh Macron, telah mengajukan pengunduran diri sebagai respon terhadap ketidakpastian politik yang mencekam. Itu mencerminkan tekanan yang dihadapi oleh pemerintahan Macron untuk mencari solusi yang stabil dan mampu menghadapi tantangan yang dihadapinya. Namun, lebih dari sekadar perubahan pribadi di pemerintahan, apa yang terjadi di Perancis mengungkapkan dinamika yang lebih dalam dalam politik kontemporer. Itu merupakan cerminan dari ketegangan antara aspirasi rakyat yang mendasar dan dinamika kekuasaan yang kompleks di tingkat elit politik. Dengan demikian, tantangan ke depan bagi Perancis bukan hanya tentang pembentukan pemerintahan yang baru, tetapi juga tentang membangun kembali kepercayaan rakyat dan menemukan keseimbangan yang tepat antara representasi politik dan kepentingan nasional. Sebagai salah satu negara pendiri Uni Eropa, Perancis juga menghadapi tekanan untuk memimpin dalam integrasi Eropa yang lebih luas dan menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan migrasi. Langkah Perancis dalam mengelola periode transisi politik ini akan menjadi indikator penting bagi arah politik dan stabilitas di Eropa pada masa mendatang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!